Intro Menanggapi tingginya pencairan klaim dana jaminan hari tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan Dalam kurun waktu 2015-2017, Komisi 9 DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan Mengevaluasi kebijakan pengklaiman program jaminan hari tua atau JHT Yang dinilai tumpang tindi dengan uang pesangon kerja Ditemui usaha RDP dengan BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta Anggota Komisi 9 DPR RI Ketut Sustiawan menjelaskan Terjadi peningkatan 80% pencairan JHT oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan Di mana 30% berstatus masih bekerja Hal itu terjadi karena mudahnya proses pencairan JHT Komisi 9 DPR RI memantau jumlah dana yang tersimpan akan meningkat atau habis Tapi tidak dimanfaatkan maksimal oleh peserta Para pekerja ini lebih senang mungkin menarik uang walaupun tidak ingin apakah Nah ini yang perlu dilakukan kajian apakah karena ingin mendapatkan uang segera Apakah memang ada yang salah dalam regulasi di JHT ini Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Oki Asokawati mengatakan Seharusnya JHT diambil setelah bekerja 10 hingga 15 tahun Namun faktor melambatnya perekonomian membuat banyak pekerja yang menarik dana JHT-nya Sebelum mencapai 3 tahun masa bekerja Terutama karena berhenti bekerja atau PHK Oki menilai program JHT sudah melenceng dari tujuan sebenarnya dan harus dievaluasi JHT itu yang secara kebijakan isinya sekarang bukan lagi sebagai jamiah itu Tapi sebagai uang pengganti ketika seron di PHK Itu beririsan dengan kebijakan yang ada di undang-undang ketan kerjaan Mengenai pesangon dan juga penghargaan masa kerja Ayu dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan